Pendekar setia jilid 8. Bab 8, Panglima Kosyu ingin Yeui jadi menantunya Yeui sudah apal membaca Pian Sik Sin Bian segera ia tahu kok bok chingheniak memulihkan tenaga dalamnya dengan kera menembus kikengpat mah, yaitu melancarkan seluruh aurat nadi yang terganggu. Cuma care ini sangat berbahaya bila mana salah sedikit saja, kalau ringan si penderita akan cacat selama hidup jika berat, penderita akan tumpah darah dan binasa. Malahan orang yang berusaha menyembuhkan juga punya resiko, sebab pada umumnya bila berusaha melancarkan urat nadi orang lain, terkadang si penderita sudah sembuh, dia sendiri akan banyak kehilagan tenaga. Sebab itulah jarang di dunia persilatan terjadi membantu melancarkan seluruh aurat nadi, biarpun sanak famili terdekat juga tidak ada yang berani mencoba selain khawatir membikin celakasi penderita apabila salah tindak juga sayang tenaga sendiri akan terbuang percuma. Tapi Yeui justru tidak takut mati. Ia pikir dirinya dan kok bok ching bukan sanak keluarga, jika nona itu adalah istrinya tentu lain soalnya. Padahal mereka baru kenal dan sekarang nona itu harus menyerempet bahaya untuk menolongnya, sungguh ia merasa tidak kenak hati, segera ia bermaksud menolak maksud baik kok bok ching itu. Tak terduga mendadak kok bok ching berkata kau takut mati tidak Yeui menggeleng, dengan dingin bok ching berkata pula. Baiklah jika begitu. Tidak perlu kau khawatirkan diriku, ku yakin akan kemampuan sendiri baru berani melancarkan segenap urat nadimu. Memangnya kau kira hatiku begitu baik mau memulihkan tenagamu dengan mengorbankan luwekanku sendiri diam-diam Yeui menyengir, maksud baiknya tidak diterima si nona, sebaliknya malah dieje, sungguh serba salah. Tapi segera terpikir olehnya ada sesuatu yang tidak betul, ia heran dari mana si nona tahu dirinya hendak menolak pertolongannya padahal niatnya itu belum lagi diungkapkan, tapi orang sudah tahu lebih dulu isi hatinya, bahkan tahu dengan persis dan jelas. Malahan tadi waktu ia merasa berduka, hal ini juga diketahui oleh si nona. Mengapa bisa terjadi begini? Memangnya nona ini adalah dewa yang tahu perasaan orang lain tengah heran, didengarnya kobok ching mendengus, hektomekar, aku bukan dewa, sungguh tidak kepalan kaget Yeui, baru saja ia menyaksikan si nona adalah dewa dan seketika diketahuinya bukanlah terbukti si nona memang dewa benar-benar. Melihat anak muda itu melenggong, kobok ching tersenyum, katanya, aku menguasai suciao giukong, ilmu sakti empat pancaran, karena tanganku menempel hiat sepunggungmu, maka dapat ku rasakan apa yang terpikir olehmu jika ku tarik tanganku, apa yang kau pikir tentu takkan ku ketahui jadi aku bukan dewa. Kalau dewa tentu cukup ku beri makan obat mujarab padamu dan tidak perlu membuang tenaga untuk melancarkan urat nadimu kiranya tangan kobok ching yang menempel di tubuh Yeui untuk menyalurkan tenaga belum lagi dilepaskan, luwekang si nona memang sudah cukup sempurna, biarpun sambil bicara juga tetap dapat menyalurkan tenaga. Diam-diam Yeui terkejut dan kagum sekali demi mendengar dalam usia muda belia kobok ching sudah berhasil menguasai ilmu sakti suciao sin keng. Dia pernah mendengar cerita gurunya, yaitu Jipek Kliung bahwa di dunia ini memang ada semacam ilmu sakti yang disebut suciao sin keng, cuma ilmu ini terlalu gaib, hanya beritanya terdengar dan belum pernah diketahui ada orang yang berhasil meyakinkannya sebab orang yang berhasil menguasai ilmu sakti itu konon akan dapat merabat perasaan orang seperti malaikat dewata. Menurut perkiraan Yeui, ilmu sakti itu tentu sangat sulit dilatihandaikan berhasil menguasainya tentu orang itu pun sudah berusia lanjut, sebab mustahil ilmu sakti demikian dapat dicapai hanya dalam waktu 10 atau 20 tahun saja sungguh tak tersahguka olehnya bahwa seorang gadis muda belia dan lemah lembut sebagai kobok ching ternyata dapat menguasai ilmu itu. Jika tidak disertai bukti betapapun Yeui tidak percaya, tapi sekarang kobok ching benar-benar telah bantu menyalurkan tenaga dalam kepadanya tanpa mengalami kesulitan bagi dirinya sendiri, jelas nona ini memang benar telah menguasai suciao sin keng dan bukan cuma omong kosong belaka. Didengarnya kobok ching lagi berkata, kendurkan sekujir badanmu, anggaplah dirimu sudah mati dan jangan berpikir apapun, kalau tidak, jangan menyalahkan diriku jika usahaku gagal. Yeui tidak sangsi lagi sekarang, ia lantas duduk bersemadi dan memusatkan segenap pikiran, mengendurkan urat saraf dan tidak memikirkan apapun, ia benar-benar anggap dirinya sudah mati, benaknya terasa kosong melumpong. Awas terunjuknya setelah 24 bagian kaki. Terdengar kobok ching berseru, mendadak jari menutup lagi beberapa kali pada hiatu yang penting, hiatu bagian tangan tertutup merata, lalu hiatu dan begitu seterusnya, lebih dari 1 jam kobok ching menutup seluruh hiatu badan Yeui saking lelahnya akhirnya bok ching duduk lemas di lantai dengan mandi keringat. Yeui juga penuh keringat, namun semangatnya tampak segar, waktu ia membuka matu dan melihat keadaan bok ching yang lulai itu, dalam hati sangat terharu. Ia pikir dengan tenaga sendiri yang sudah pulih ini mungkin dapat bantu menghilangkan kelelahan si nona, tapi baru saja ia menjulurkan tangannya, tiba-tiba bok ching membuka matu dan tersenyum padanya. Dari sorot matanya yang terang itu jelas tiada rasa lelah sedikitnya dan sama seperti tidak pernah terjadi apa-apa senyumnya seakan-akan lagi mencertawa dia yang belum sehat sudah ingin membantunya. Terima kasih atas maksud baikmu, demikian bok ching berkata dengan tertawa, aku tidak apa-apa sekarang coba kau kerahkan semangatmu, apakah sudah dapat dipergunakan? Yeui menurut, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam siapa tahu, mendadak mukanya menjadi pucat, gigi bergemertuk dan menggigil dengan hebat sambil berteriak. Oh, dingin, hujan salju, hujan salju keruan bok ching terkejut, ia heran tidak terjadi apa-apa mengapa anak muda itu bilang hujan salju? Apakah sing ting? Selesai berteriak hujan salju. Yeui tidak dapat berduduk dan juga tidak bisa berdiri, ia terus meringkuk di lantai dan menggigil tiada hentinya. Heran dan khawatir bok ching, setetak direnungkan barulah ia dapat memperkirakan duduknya perkara. Agaknya setelah urat nadinya dilancarkan, anak muda itu seketika belum dapat menggunakan tenaga dengan bebas, air keringatnya lantas dirasakan dingin luar biasa. Kiran Fa Yeui belum lagi mampu mengerahkan tenaga dalam yang baru mulai pulih itu setelah semua urat nadi sudah lancar kembali, tapi air keringatnya yang menjadi dingin dan karena daya tahannya masih lemah, maka rasa dingin itu mengakibatkan Yeui merasa seperti berada di tengah hujan salju. Dari apa yang dibacanya, ko bok ching tahu akan timbulnya gejala itu, tapi dia lupa membuat api untuk menghangatkan badan ia tahu gejala kedinginan demikian akan berlanggung cukup lama, bila mana tenaga dalam Yeui sudah terhimpun lagi baru rasa dingin itu akan hilang. Tapi dalam waktu singkat ini bila anak muda itu tak diberi bantuan menghangatkan badan, saking kedinginan bisa membuatnya tidak tahan dan bukan mustahil lidah pun akan terkerungus hancur. Dilihatnya Yeui telah menggigip bibir dengan menggigil hebat sehingga darah mengucur, gigi pun berbunyi gemerta semakin keras, bok ching menjadi khawatir pertolongannya akan sia-sia, sebaliknya malah membuat celaka anak muda itu. Tanpa pikir lagi ia membuka pakaian Yeui yang basah kuyuk oleh air keringat itu. Ia pikir bila pakaian Yeui yang basah itu dibuka, mungkin rasa dinginnya akan berkurang. Mana tahu setelah baju dibuka dan memang tidak terserang oleh dingin air keringat, tapi hawa dingin dari luar lantas menyerang badan yang tak terbaju itu sehingga rasa dingin Yeui bertambah hebat. Cepat bok ching mengangkat tubuh Yeui yang telanjang itu dan dimasukkan ke dalam selimut. Meski mendingan, tapi juga tidak ada gunanya, Yeui masih kedinginan, tampaknya kalau suhu badan Yeui tidak dihangatkan, bisa jadi akan mati beku atau cacat untuk selamanya. Untuk menyalakan api tungku terang tidak keburu lagi setelah ragu sejenak. Kou bok ching nekat membuka baju sendiri yang juga basah air keringat itu, lalu menyusup kakau dalam selimut, merangkul rat Yeui dan tidur bersama satu bantal. Keadaan ini mirip sepasang suami istri di tempat tidur, keruan kou bok ching merasa malu hingga sekujur badan terasa panas. Pikirnya kakaui, wahai kakaui, ayah menghendaki ku jadi istrimu, tampaknya badanku ini memang harus menjadi milikmu. Betapa hebat tenaga dalam kou bok ching, karena rangkulannya yang ngerat, segera hawa hangat tubuhnya merembes ke dalam tubuh Yeui, seketika badan anak muda itu tidak menggigil lagi, rasa dingin mulai reda. Saking kedinginan hingga Yeui sudah lupa daratan, meski tubuh halusi nona berada dalam pelukannya juga tidak dirasakan, disangkanya berada dalam dunia lain yang bersuasana nyaman dan harum memabukan. Tidak lama kemudian, terasa hawa hangat timbul dari dalam perut dan tersalur ke seluruh tubuh. Girang sekali Yeui, ia membuka matu dan berseru, ah, pulihlah tenagaku, bahkan titik. Belum lanjut ucapannya ketika tiba-tiba terlihat wajah si nona yang merah jengah dan cantik memikat itu mendempel di bawah dagu sendiri bibir yang tipis itu pun dekat dengan bibirnya. Waktu tangan Yeui merabah terpeganglah badan kobokcing yang halus licin dan panas itu, seketika mulut Yeui terasa kering, seperti orang yang kehasan digun pasir, sedangkan bibir si nona adalah air jernih yang diidam-idamkannya. Tanpa kuasa mulutnya lantas mengecup, ingin diisapnya air yang jernih itu. Tapi sayang cairan air itu terasa kurang, sehingga tak dapat mengatasi rasa khasnya yang tak tertahankan. Kobokcing hampir tidak dapat bernafas oleh cuman Yeui yang bernafsu itu, ia tahu bila mana cuman itu diteruskan, akhirnya gunung api pasti akan meletus. Kedua orang berdekapan dalam keadaan telanjang, akibatnya tentu tidak sulit untuk dibayangkan segera bokcing mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang tenagaku berlipat ganda, semua ini berkat pertolongan cici, sahut Yeui samar-samar. Cici apa? Aku lebih kecil daripadamu, kenapa kau panggil diriku cici? kata bokcing dengan tertawa. Ku sembuhkan kau dan menambah tenagamu kere bagaimana kau akan berterima kasih padaku Yeui terangsang oleh suara si nona yang mengiurkan itu nafsu wirahinya seketika membakar. Penaganya baru pulih, mirip orang yang baru sembuh dari sakit berat, dia penuh semangat dan sulit menahan gejolak perasaan sendiri tanpa terasa ia merangkul bokcing rat-rat dan menindihnya tubuh si nona. Kejut bokcing tak terkatakan, dilihatnya mati Yeui merah membara laksana binatang buas hendak menerkam mangsanya. Dalam keadaan demikian, biarpun dirahinya juga terangsang, tapi dia tidak hilang pikiran sehatnya seperti Yeui, ia tuh bila tidak segera berusaha menahan gejolak nafsu berahi anak muda, akibatnya pasti bisa runyam segera ia angkat tangannya pelok ia gampar pipi Yeui dengan keras. Kontan Yeui menjeret kaget dan melonjak bangun. Kesempatan itu digunakau bokcing untuk melompat turun dari tempat tidur dan cepat mengenakan pakaian, Yeui termangu-mangu sejenak, mendadak ia tampar muka sendiri dua kali dan berteriak gugup, Oh aku pantas mampus, aku harus mampus. Titik Yeui menjambak rambut sendiri, pikirnya, kenapa aku berbuat tidak senonoh begini, orang masih gadis suci bersih, demi menolong diriku orang mau mendekat dan menghangatkan badanku, Tapi dirinya telah bertindak lebih rendah daripada hewan Oh, Tian, dia kan kakak Yaji, OO0DW0O setelah tenaga dalamnya pulih kembali berkat bantuan kobokcing, Yeui istirahat lagi tiga hari dan mengadakan penyembuhan sendiri, maka dengan cepat kesehatannya dapat pulih kembali. Semula ia merasa dirinya pasti akan binasa oleh pukulankan Ciaubu yang lihai itu, tak tersangka lantaran bencana malah mendapat untung seluruh aurat nadinya malah dilancarkan sama sekali oleh kobokcing sehingga tenaganya mendadak bertambah lipat ganda. Dia tidak jadi mati, untuk ini pertama-tama dia harus berterima kasih atas pertolangan Cihwiliong dan gurunya, kedua orang itulah yang mempertahankan jiwanya. Tapi kalau tidak ada bantuan kobokcing, biarpun tidak mati, tentu tenaga hilang tidak ubahnya seperti orang cacat belaka. Tapi sekarang dia tidak cacat sebaliknya tenaga dalam bertambah lipat, semua ini adalah jasa kobokcing. Demikian Yeui tidak dapat melupakan budi pertolongan kobokcing, ia ingin menyampaikan rasa terima kasihnya langsung kepadanya. Tapi selama tiga hari ini nona itu tidak pernah muncul. Selama tiga hari kecuali dilayani gimji, hanya kosyu saja yang datang menjenguknya beberapa kali, setiap kali bila Yeui berbicara dengan dia tentang kobok dia tentu kosyu menghela nafas menyesal. Mestinya Yeui bermaksud mau minta Seng Paman mengirim anak buahnya untuk mencari Yaji, tapi sekar untuk membuka mulut. Ia pikir Paman kau menyerahkan Yaji kepadaku, sekarang nona itu hilang, adalah kewajibannya untuk mencarinya sendiri. Jika hal ini sampai merepotkan Paman, kan terlihat ketidakmampuan dan ketidakseriusan dirinya. Maka bila tenaga ia sudah pulih benar, segera ia akan mengembara dunia kangong sendirian untuk mencari jejak waktia. Hari ini dirasakan lukanya sudah tidak berhalangan apa-apa lagi ia pikir besok akan berangkat saja. Maka diam-diam ia sudah mengatur rencana perjalanannya, lalu hendak mohon diri lebih dulu kepada Paman ku. Kebetulan gimji datang mengantarkan makan siang, sekalian ia beritahukan juga kepada pelayan itu akan keberangkatannya besok, Jadi Kongcu pasti akan berangkat besok gimji menegas. Ya, aku pasti akan berangkat, jawab Yewi. Dari percakapanku dengan Paman ku, beliau seperti menghendaki ku tinggal di sini saja, sebab itulah sukar bagiku untuk mohon diri kepada beliau. Terpaksa minta bantuanmu agar kau singgung dulu akan maksud keberangkatanku, katakan besok juga aku akan pergi. Maaf tak dapat ku lakukan permintaanmu, jawab gimji sambil menggeleng. Kau mau pergi, silakan langsung mohon diri kepada loya sendiri setelah berpikir, Yewi lantas melompat turun dari tempat tidur, katanya, Betul juga, harus ku beritahukan langsung ku pada beliau, melihat gerak-gerik anak muda itu lincah dan kuat, gimji terkejut. Hai, engka sudah sehat seluruhnya, tentu saja sudah sehat. Jangan kau kira setiap hari aku cuma berbaring melulu padahal badanku jauh lebih sehat daripada waktu datang, heto meter tentu saja, jengek gimji. Waktu datang ku lihat keadaanmu kempas-kempis malahan ku kira jiwamu sukar tertolong, Yewi merasa ucapannya kurang tepat, cepat ya menambahkan. Maksudku, badanku sekarang jauh lebih sehat daripada waktu sebelum terluka, ah aku tidak percaya, kata gimji. Sebelum pergi, si suhu dari tinuan Piao Kio itu pernah menyatakan jiwamu tidak beralangan lagi, tapi untuk pulih sehat seperti semula jelas tidak mungkin terjadi malahan dia pesan agar setelah kasih uman supaya banyak diberi minum obat kuat, kalau tidak mungkin bisa cacat selamanya sekarang meski kesehatanmu sudah pulih paling banyak juga seru padahulu kalau bilang lebih kuat daripada dulu, kan berarti ucapan chi suhu itu hanya omong kosong belaka, Yewi tertawa, tidak enak untuk diceritakannya tentang bantuan ko bokcing yang telah melancarkan segenap urat nadinya sebabil musakti yang dikuasai bokcing. Dan tampaknya di luar tau paman ko dan juga gimji maka ia pikir lebih baik tidak mengungkapkan persoalan ini. Kau hanya ingin pamit kepada lo ya, apakah tidak juga mohon diri kepada syo cia demikian kata gimji pula. Yewi jadi melengaklah pikir-pikir pantas gimji merasa kurang senang ketika mendengar dirinya hendak pergi, agaknya pelayan itu menyesali dia karena tidak berpamitan kepada syo cianya. Padahal pada waktu dirinya dalam keadaan tidak sadar, seng syo cia yang telah meladeninya dengan rajin, sekarang dirinya mau pergi tanpa pamit, memang terasa tidak pantas. Akan tetapi Yewi hanya menyesal dalam hati saja, ia pikir memang seharusnya mohon diri kepada nona itu dan mengucapkan terima kasih padanya. Tapi apakah dirinya tidak merasa malu untuk bertemu dengan nona itu? Tiba-tiba gimji mengomel, Hekto mekar, kenapa kau diam saja? Tidak mau pamit juga tidak apa, memangnya kau kira syo cia mengharapkan pamitmu Yewi tersenyum getir, sesungguhnya ingin ku temui syo ciamu untuk mohon diri dan mengucapkan selamat berjumpa lagi. Cuma ku kuatir syo ciamu tidak mau lagi menemui orang kasar seperti diriku ini, kan aku bisa malu sendiri oh, ku kira kau tidak mau menemui syo cia, kiranya kau sendiri yang kuatir mendapat malu, ujar gimji dengan tertawa. Tapi bolahlah ku sampaikan kepada syo cia akan maksudmu, ku yakin syo cia pasti mau menemuimu, habis berkata tanpa menunggu jawaban Yewi segera pelayan itu melangkah pergi dengan cepat. Kiranya sebabnya Yewi sungkan menemui Ko Bok Ching adalah karena mengira Nona itu marah pada perbuatannya, hal ini terbukti selama tiga hari Nona itu tidak kelihatan sama sekali. Padahal ia pandang Ko Bok Ching bagaikan Dewi Kayangan, hanya Dewi saja yang memiliki kungfu setinggi itu, hanya Dewi saja yang rela berkorban bagi orang sakit, tapi dirinya telah bertindak kasar dan mencemarkan maksud suci si Nona. Selagi hati merasa tidak tenteram, entah si Nona mau menemuinya tidak setelah dilapori Gimji, tiba-tiba terdengar suara langkah orang, belum muncul orangnya sudah terdengar suara Gimji berseru di luar kamar, syo cia datang sendiri menjenguk Kongcu tergetar tubuh Yewi, sungguh tak tersangka olehnya Ko Bok Ching akan datang menemuinya lagi. Dilihatnya Gimji telah mendorong masuk seorang Nona, siapa lagi dia kalau bukan Ko Bok Ching. Setelah kuundang syo cia kemari, kera bagaimana terima kasihmu kepada ku terdengar Gimji berseru pula dengan tertawa di luar. Kera bagaimana terima kasihmu padaku, kata-kata. Ini membuat muka Ko Bok Ching merah jengah. Dalam pada itu suara tertawa Gimji terdengar sudah menjauh. Melihat terasa kikuk Bok Ching, Yewi jadi teringat kepada waktu keduanya tidur satu bantal tempoh hari, waktu itu si Nona juga omong Kera bagaimana terima kasihmu padaku, karena rangsangan Nasubirahi hampir saja dirinya memperlakukan si Nona dengan Kera tidak senonoh. Karena itu kembali ia menggampar lagi muka sendiri. Cepat Bok Ching berkata, Sudahlah, jangan kau hajar dirimu sendiri, tempoh hari sudah kau gampar muka sendiri dua kali, ditambah satu kali tamparanku, cukup tiga kali hajaran itu saja dan aku tidak marah lagi padamu, terima kasih atas kemurahan hati Cici, budi pertolongan Cici takanku lupakan selamanya, ucap Yewi dengan hormat. Mestinya inginku mohon diri kepada Cici, tapi kuatir Cici marah padaku syukurlah sekarang Cici sudi memaafkan kesalahan yang sudah kulakukan, berulang-ulang Yewi memanggil Cici atau kakak, Bok Ching tampak kurang senang ucapnya lirih, kan sudah ku katakan, umurku lebih kecil daripadamu, jangan kau panggil Cici padaku, tapi dengan serius Yewi menjawab, meski usia Cici lebih muda daripadaku, tapi engkau adalah kakak Bok Ya, dengan sendirinya harus ku sebut engkau sebagai Cici, jawaban ini menandakan betapa erat hubungan antara Yewi dengan Kobok Ya, sehingga hubungannya dengan Bok Ching menjadi lebih jauh, seakan lantaran Bok Ching adalah kakak Bok Ya, maka dia ikut memanggil Cici padanya. Karena salah tangkap maksud anak muda itu, Bok Ching menghala nafas menyesal, ucapnya pelahan, kepergianmu ini tentunya juga akan mencari jejak Jimo Aiku, bukan Yewi mengangguk jawabnya, ya, Paman telah menyerahkan adik Bok Ya kepada ku untuk minta pengobatan kepada suputku di Siongol, Taisan, tapi adik Bok Ya telah hilang, meski ada sebabmu sababnya, tapi kewajiban ini harus kupikul, selama hidupku ini, betapapun harus berusaha menemukan adik Bok Ya, dunia seluas ini, kemana hendak kau cari dia ujar Bok Ching. Meski dunia sangat luas ku yakin pada suatu hari pasti dapat ku temukan dia, pada suatu hari akhirnya pasti bertemu. Memang betul asal ada kemauan, apapun pasti akan terkabul. Tapi hendaklah kau pikirkan lagi, apabila Jimo Ais sudah meninggal dunia, apakah dapat kau temukan dia tanpa pikir Yewi menjawab, adik Bok Ya takkan meninggal. Berdasarkan apa kau yakin dia tidak mati, Yewi rada mendongkol, dengan suara agak keras yang menjawab, memangnya Cici menganggap adik Bok Ya sudah mati, pelahan Bok Ching menjawab, aku tidak tahu asalkan tidak ada orang menyaksikan sendiri jenazah adik Bok Ya, betapapun aku tidak percaya dia bisa mati, jengek Yewi. Dan selama dia tidak mati, ku yakin pasti dapat menemukan dia, dengan nada yang aneh Bok Ching berkata pula, ku katakan, takkan kau temukan dia lagi, Yewi jadi melengat. Ia pikir setelah dewasa tentu di antara kedua kakak beradik ini tidak terdapat kecocokan kerbicara Bok Ching ini seakan-akan tidak mengharapkan Bok Ya masih hidup di dunia ini, dengan demikian barulah Paman Ko akan tinggal di sini hingga akhir hayatnya bersama ibu kandung Bok Ching sendiri. Manusia pada umumnya mamang egois, mementingkan diri sendiri, demi membela ibu kandung sendiri adalah pantas juga jika timbul pikiran sempit Bok Ching. Meski tidak enak perasaan Yewi karena ucapan Bok Ching itu, tapi ia tidak berbicara lagi, ia berpikir sejenak ia merasa tidak pantas memperlakukan dingin si nona, dengan tertawa segera ia berkata pula, Ayi, coba, kau sudah datang setian lama belum juga ku persilahkan duduk. Setelah Bok Ching berduduk, ia menepuk kursi di sebelahnya dan berkata, kau pun duduk di situ Yewi lantas duduk di sampingnya. Apakah benar ayah berharap engkau tinggal seterusnya di sini? Tanya Bok Ching tiba-tiba. Memang paman ada maksud demikian? Jawab Yewi. Beliau mengatakan hidupku sebatang kera, mendiang ayahku tanpa saudara sekandungnya. Setelah ayahku meninggal, beliau berkewajiban menjaga diriku, maka berharap aku mau tinggai di sini, dan kau mau tidak tanya Bok Ching dengan tertawa. Sebenarnya keadaanku sekarang memang sebatang kera, tanpa sanak tiada kadang, daripada terluntang lantung di dunia Kang Ewi memang lebih baik tinggal saja di sini. Akan tetapi aku harus menyelesaikan beberapa tugas lain dan tidak dapat menetap dengan tenang, dapatkah kau ceritakan urusan apakah yang masih harus kau selesaikan? Tanya Bok Ching dengan suara lemaut. Yewi lantas bercerita tentang sakit hati ayah terbunuhnya kedua istri dan juga pergi mencari anaknya yang hilang. Malahan dia harus mencari Bok Ya serta berusaha berkenalan dengan ibu kandung sendiri yang tidak waras itu. Meski Yewi hanya bercerita secara ringkas saja, tapi makan waktu cukup lama juga. Baru pertama kali Bok Ching mendengar kisah itu sehingga dia sangat tertarik oleh pengalaman Yewi. Ia sendiri tidak pernah berkelana di dunia Kang Ou, maka pengalaman Yewi dirasakannya serba baru dan sangat merangsang. Ketika mendengar Yewi sudah pernah kawin dan punya anak tanpa terasa Bok Ching memandang beberapa kejap kepada anak muda itu. Ia pikir masih semuda ini dia sudah menjadi ayah, sungguh tidak sederhana. Pikir punya pikir, tanpa terasa muka sendiri menjadi merah. Diam-diam ia bersyukur kalau tempoh hari dirinya tidak mencegahnya bukan mustahil tidak lama lagi anak muda ini akan menjadi ayah pula. Berpikir sampai di sini, diam-diam ia mengomeli dirinya sendiri yang tidak tahu malu selalu teringat saja kepada urusan begituan. Yewi sendiri menjadi sedih demi menguraikan kejadian masa lampau, ia tidak memperhatikan perubahan air muka Bok Ching sejenak kemudian, didengarnya Bok Ching berkata, kukira agak sulit membalas sakit hati terbunuhnya ayah dan istrimu, tentang anakmu mungkin telah diselamatkan orang lain dan pada suatu hari kelak pasti akan diantar kembali kepadamu. Hal perkenalan kembali dengan ibumu, kukira juga dapat terlaksana dalam setahun. Hanya urusan mencari Jimoai saja kukira tak terkabul sebab itulah kuharap sementara tetap kau tinggal di sini saja dan tidak perlu mencari secara ngawur yang cuma membuang-buang waktu belaka, mendadak Yewi berdiri dan menjenek. Hektometer, siapa bilang tak dapat kutemukan adik Bok ya? Pasti akan kutemukan dia, jangan lagi kau bujuk diriku, aku tak dapat tinggal di sini, selama adik Bok ya belum kutemukan, selama itu pula aku tak dapat menetap dengan tenteram, Bok Ching menghela nafas pelahan, jangan kau marah tentu saja aku pun berharap dapat kau temukan Jimoai, Yewi mendengus pula, pikirnya, Huh, tidak perlu kau pura-pura, hakikatnya tidak kau harapkan, ya Ji hidup di dunia ini memangnya kau kira aku tidak tahu, didengarnya Bok Ching berkata pula, sabar, duduklah kembali coba jawab, untuk mencari Jimoai, lebih baik kau cari sendirian atau dilakukan dengan orang banyak betapapun, Yewi tetap menghormati kau Bok Ching, ia menurut dan duduk kembali, jawabnya, kalau mau mencarinya, dengan sendirinya dilakukan orang banyak akan lebih baik, tapi siapakah yang sudi membantuku untuk mencari adik Bok ya bisa jadi kau kira aku tidak mau ikut mencari, tapi apakah kau pikir ayah juga tidak mau, padahal ayah berpangkat tinggi dan punya kekuasaan besar, pasukannya tersebar di segenap pelosok negeri, kalau mau mencari jejak satu orang saja kan tidak sulit betul juga ucapanmu, tapi entah paman sudah berpikir sampai di situ atau beliau memang tak suka menggunakan kekuasaannya, ketika ku singgung tentang hilangnya ya Ji, belum pernah beliau menyatakan hendak mencarinya, memangnya kau kira ayah orang bodoh dan tidak memikirkannya, menggunakan kekuasaan hanya persoalan kecil, tapi ayah tidak melakukannya apa sebabnya, sebab ayah tahu Ji Moai tidak dapat ditemukan lagi, peduli akan kutemukan atau tidak betapapun, tetap harus kucari, kata Ye Ui dengan menengkol. Bok Ching tidak menyangka anak muda ini sedemikian kepala batu, betapapun dibujuk tetap tidak mau membatalkan niatnya mencari Bok ya. Ia pikir biarpun dikatakannya Ji Moai sudah meninggal juga takkan dipercaya oleh Ye Ui. Apakah lantaran cintanya kepada Ji Moai sudah sedemikian mendalamnya sehingga Ji Moai harus ditemukan untuk hidup bersama? Berpikir demikian, mendadak ia keraskan perasaannya dan berkata, ada satu urusan inginku mohon padamu, entah dapat kau terima atau tidak tempoh hari waktu kau bantu melancarkan segenap urat nadiku pernah kau katakan ada syarat yang harus kupenuhi, mestinya waktu itu inginku tanya apa syaratmu, tapi sebelum ku tanya segera kau turun tangan dan memulihkan tenagaku. Ku tahu bukan maksudmu hendak memaksa ku terima syaratmu, apakah urusan yang kau maksudkan sekarang ini adalah persoalan sama seperti apa yang hendak kau katakan tempoh hari itu betul, sama urusannya, jawab Bok Ching. Waktu itu tidak ku katakan, tapi sekarang mau tak mau harus ku katakan, urusan apa? Asalkan dapat ku laksanakan pasti akan ku terima, syaratku waktu itu mestinya inginku minta seterusnya kau lupakan jimuai, dan permintaanku sekarang juga tetap supaya kau lupakan jimuai saja, air muka ya ui seketika berubah pucat, ia pikir masakah di dunia ini ada permintaan yang tidak masuk di akal begini? Masakah suatu perbuatan berdosa jika aku tidak dapat melupakan ya ji? Ku tahu permintaanku ini tidak masuk di akal, ucap Bok Ching dengan menyesal. Sekarang ingin ku rubah sedikit, sebab ku tahu pikiran seorang betapapun tidak dapat dikekang. Bahwa tak dapat kau lupakan jimuai, hal ini membuktikan dirimu ini adalah seorang yang berperasaan dan punya iman yang kuat, adalah wajar jika selalu kau ingat kepada jimuai. Namun ku minta agar jangan kau cari disa, boleh kau pikirkan dia tapi tidak boleh lagi mencarinya, hahaha mendadak yeui bergelap tertawa. Apa yang kau tertawakan tanya Bok Ching? Ku geli bahwa peristiwa lucu di dunia ini sungguh banyak tapi tidak ada yang lebih lucu daripada hal ini, Bok Ching kurang senang, apanya yang lucu? Ku minta jangan kau cari jimuai adalah demi kebaikanmu sendiri sebab toh tak dapat kau temukan dia. Untuk apa kau bikin susah dirinya sendiri hektometer, daripada bilang minta, kan lebih tepat kau katakan memberi perintah padaku, jengek yeui. Bok Ching menghela nafas gegetun, katakan minta boleh, bilang memerintah juga boleh, pendek kata seterusnya tidak perlu lagi kau cari jimuai, mendadak yeui terbahak-bahak pula, minta dan perintah tidaklah sama. Koto Asyokia, kau berhak memberi perintah padaku, sebab kau pernah menolong jiwaku. Tapi sebentar lagi tak dapat kau beri perintah pula padaku. ketik sampai di sini, mendadak angkat jari dan menutup hulu hati sendisi, menutup hiatu yang mematikan. Karuan Bok Ching terkejut, tampaknya dia tidak bergarak, tapi tahu-tahu dia bertindak sesuai kehendaknya, mendadak ia rangkul tangan yeui dan meratap. Aku-aku tidak memberi perintah padamu, boleh titik boleh kau pergi. Besok habis berkata, ia lepaskan tangan yeui terus lari pergi sambil mendekat muka sendiri. Yeui sempat mendengar suara tangis si nona, ia jadi melengaklah heran sebab apakah nona itu menangis. Ia coba merenungkan sikap dan tutur kata Bok Ching selama beberapa hari ini, akhirnya ditemukannya sesuatu, yakni si nona sangat tidak suka bila dirinya memikirkan. Yaji sejak hari pertama dirinya si umanko Bok Ching lantas tidak senang karena dirinya menyangka dia sebagai Bok Ya, dan sekarang dia telah menangis lantaran dirinya bertekad akan pergi mencari Yaji. Semua ini menandakan bahwa Bok Ching tidak suka bayangan. Yaji selalu terbayang dalam benaknya. Sebaiknya supaya melupakannya. Mengapa demikian sebab apa Bok Ching menghendaki dirinya melupakan Bok Ya? Apakah ada sesuatu sebab di dalam persoalan ini Yui ingin tanya Ko Siu, tapi bila teringat Seng Paman yang setiap hari selalu sibuk pekerjaan di dinas, mana ada waktu untuk mengurusi soal tetek bengek ini, sebaiknya jangan mengganggu beliau. Malamnya, selagi Yui bermaksud pergi menemui Ko Siu untuk menyatakan niatnya akan berangkat untuk mencari Bok Ya, tiba-tiba dilihatnya Gimji datang dengan tergesa-gesa. Belum lagi Yui buka suara, pelayan itu sudah mendahului mengomel, jangan kau tanya Siu Chia lagi, sampai sekarang dia masih terus menangis esok pagi-pagi. Aku akau berangkat, tolong sampaikan kepada Siu Chiamu, kata Yui. Hektometer memangnya siapa yang dapat merintangimu jengek Gimji apabila aku, persetan dengan kepergianmu. Tapi Siu Chia justru masih memikirkan dirimu dan hendak memberi barang apa padamu. Ini ambil, coba saja malam nanti apakah dapat kau tidurnya? Habis berkata ia taruh sesuatu di atas meja, lalu tinggal pergi. Yui hanya menggeleng sambil ia nyengir, dilihatnya barang di atas meja itu terbungkus oleh sapu tangan sutra berbentuk persegi. Ia mendekat dan memegang barang itu, segera tercium mulahnya bau harum yang sedap, bau harum yang sudah dikenalnya, yaitu bau barum yang pernah dicium dari tubuh Kobok Ching waktu mereka tidur satu ranjang tempoh hari. Jelas sapu tangan itu adalah milik Kobok Ching entah apa yang terbungkus. Waktu ia membukanya, kiranya isinya adalah satu buku tua berwarna kuning. Begitu melihat tanda di atas sampul buku itu, seketika Yui terkejut, hei, bukankah inilah tanda pangenali yang terdapat di dada bu Beng Lojin di Holotu itu? Kiranya di atas sampul buku terlukis bulan sabit warna hijau, ia masih ingat pesan tinggalan bu Beng Lojin di dasar Holotu dahulu, katanya barang siapa yang menemukan jenazahnya diminta menyelidiki asal-usul orang tua itu, adapun rahasia asal-usulnya terletak pada toh hijau berbentuk bulan sabit di atas dadanya. Peristiwa itu masih teringat baik-baik oleh Yui, kini mendadak dilihatnya tanda bulan sabit seperti apa yang ditandaskan oleh bu Beng Lojin itu, jelas hal ini bukannya kejadian secara kebetulan, tapi kitab ini pasti ada sangkut pautnya dengan si kakek sakti tak bernama itu. Yui coba membuka halaman pertama buku itu, di atasnya tertulis tiga huruf kanji kuno, Goat Hengbun atau perguruan bulan sabit. Goat Hengbun? Apakah nama sesuatu perguruan atau aliran demikian Yui bergumam sendiri? Lalu ia menjeleng kepala dan berkata pula, Ah, tidak betul, selamanya tidak pernah ku dengar ada sesuatu aliran atau perguruan yang bernama Goat Hengbun. Waktu halaman kedua dibuka, terlihat penuh tulisan huruf kecil, Yui tertarik oleh empat huruf besar yang ditulis dengan bentuk aneh, yakni Suqiao Sin Keng. Berdebar jantung Yui demi melihat nama ilmu sakti ini. Tanpa kuasa ia membaca tulisan yang memenuhi halaman itu titik. Tapi baru beberapa baris dibacanya, mendadak ia menutup kembali kitab itu dan bergumam pula, tidak tidak boleh kubaca, ia tahu bila mana kitab itu dibacanya lagi, akibatnya pasti akan tertarik oleh ilmu sakti itu dan hal ini berarti keberangkatannya besok akan gagal, dan selanjutnya juga takkan terpikir lagi akan mencari bok ya. Matelumlah, bila mana seorang ahli silat dapat membaca satu kitab ilmu silat mujizat, jarang yang tidak menjadi tertarik semakin gaib sesuatu kitab ilmu silat semakin besar pula daya tariknya. Rasanya takkan berhenti bila belum berhasil meyakinkan ilmu silat yang tercantum dalam kitab itu. Kini ilmu silat yeui sudah mencapai taraf tertinggi, sekarang diberinya kitab pusaka yang sukar dicari di dunia persilatan ini, tentu saja dia tambah melengket dan sukar melepaskan diri apabila dia membacanya lagi, memang betul bisa lupa daratan dan urusan bok ya bisa dikesamperingkannya. Dan bila ilmu dalam kitab sudah dikuasainya, tentu yeui akan merasa utang budi kepada ko bok ching, dan kalau nona itu minta dia jangan lagi mencari bok ya, tekadnya tentu tidak teguh seperti sekarang otak yeui memang encer, demi teringat kepada akibatnya nanti, ia tidak membaca lagi, ia tutup kitab itu dan dimasukkan ke dalam baju dengan maksud akan dikembalikan kepada bok ching. Ia pikirnya, tidak boleh ku terima barang ini, saat ini ko bok ching lagi duduk di kamarnya dengan pikiran kacau, ia tidak tahu apakah waktu itu yeui lagi membaca sucia wasin keng atau tidak. Ternyata benar dugaan yeui, tujuan pemberian kitab itu memang digunakan ko bok ching untuk menahan yeui tetap tinggal di situ. Ia pikir, asalkan dia mau membaca, tidak nanti dia pergi besok seperti diriku sendiri, waktu itu aku baru berumur 10 tahun sengaja ku buka kotak krias ibu yang dibawanya dari rumah orang tua, ku dapatkan kitab yang dibungkus dengan kertas minyak ini karena rasa ingin tahu ku baca isinya dan jadinya aku terpikat, selama 10 tahun ini hampir setiap hari ku tenggelam dalam membaca isi kitab itu dan giat berlatih, dia adalah seorang ahli silat tentu juga akan terpikat, sudah diperhitungkannya yeui pasti akan melengket oleh kitab itu, maka esok akan disiapkannya sebuah kamar yang indah agar anak muda itu dapat mempelajari sucia wasin keng dengan baik. Ia yakin seterusnya yeui takkan meninggalkannya dan juga takkan mencari jimuai lagi. Tengah melamun, sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat, seorang menyelingap masuk ke kamarnya siapa lagi kalau bukan yeui. Dengan sikap dingin yeui mengeluarkan kitab itu dan dikembalikan kepada bokcing katanya. Tak dapat ku terima hadiah setinggi ini nilainya, ambil kembali saja, hati bokcing terluka oleh sikap yeui yang dingin itu, dengan suara pediatannya, sudah kau bakal tidak. Coba bacalah ku kuatir bila ku baca, maka seterusnya tak dapat pergi lagi, maka tidak ku baca, jawab yeui ketus. Jika demikian, jadi kau tahu isi kitab ini adalah sucia wasin keng yeui mengangguk. Dan kau ternyata mampu mengekang perasaanmu untuk tidak membacanya, hal ini menandakan betapapun tidak dapat ku tahan dirimu di sini. Baiklah, besok boleh kau pergi. Kuharap semoga jimoai dapat kau temukan dan dapatlah kalian menikah dengan bahagia, sementara ini kemohon diri dulu, kelak bila yaji kutemukan tentu akan kutemui dirimu, kata yeui. Pergilah seru bokcing dengan menahan kepedihan bibir yeui. Sudah bergerak lagi hendak omong, tapi lantaran si nona sudah mengusirnya, terpaksa urung bicara dan hendak melangkah pergi. Mendadak bokcing bertanya, kau mau bicara apa yeui berpaling dan menjurah, katanya, ingin ku tanya sesuatu keterangan mengenai kitab tadi, oh oh, urusan apa tanya bokcing. Pada halaman pertama kitab itu tertulis tiga huruf goat hengbun, apakah kau tahu apa artinya itulah nama sesuatu aliran yang sangat menonjol pada seratus tahun yang lalu, tapi sekarang sudah dilupakan orang. Aliran itu memakai tanda bulan sabit, setiap anak murid dari perguruan tersebut sama mempunyai tanda pengenal rahasia, apakah toh hijau berbentuk bulan sabit? Tanya yeui, betul, jawab bokcing di ngauheran. Dari mana kau tahu yeui lantas mengisahkan pengalaman aneh di dasar holotu dahulu. Haha, bu beng lojin itulah ban putong seru bokcing kaget. Ban putong yeui menegas dengan kejut dan girang. Haha, bu beng lojin, akhirnya berhasilku selidiki namamu, bila mana engkau tahu di alam bakat tentu kau dapat istirahat dengan tenteram, apabila ban putong betul tahu di alam bakat, hakikatnya tidak perluka selidiki asal-usulnya, sebab tentu sudah lama ditanyakannya kepada Raja Ahirat, ujar bokcing dengan tertawa. Tapi dia minta ku selidiki asal-usulnya, sekarang baru diketahui namanya, kalau asal-usulnya bisa ketahuan tentu akan lebih baik, yang ingin tahu dirimu atau dia tentu saja dia, lalu kera bagaimana akan kau beritahukan padanya jika berhasil kau selidiki tanya bokcing dengan tertawa. Yeui menggeleng sambil menyengir, ya, terpaksa akan ku beritahukan jika sudah ku susul ke akhirat, ku tahu asal-usul ban putong, tutur bokcing, bahwa dia minta diselidiki asal-usulnya bukan lantaran dia ingin tahu siapa dia, sebab pada hakikatnya dia tidak tahu lagi siapa dirinya, dia sudah kehilangan ingatan, dia cuma tahu seorang musuh telah membuat melangsa dia hingga terhanyut ke holotu. Ia tinggalkan hian kucip dengan tujuan agar orang yang menemukan kitab pusaka itu dapat mempelajari dengan baik. Kungfu tinggalannya lalu menyelidiki asal-usulnya supaya dapat membalaskan sakit hatinya, Yeui merasakan keterangan si Noah cukup masuk di akal, serunya, tepat dan siapakah musuhnya. Aku wajib menuntut balas baginya, mengapa kau wajib menuntut balas baginya tanya bokcing dengan tertawa. Sebab akulah orang pertama yang menemukan pesan tinggalannya, meski tidak kutemukan hian kucip yang ditinggalkannya, asal ku tahu siapa musuhnya, pasti akan ku balaskan dendamnya tanpa peduli risiko apapun, benar kau bertekad akan menuntut balas baginya tanya bokcing dengan tegas. Ya, jawab Yeui, cuma ada satu dasarku, bila musuh memang orang jahat barulah dapat ku balasnya sakit hatinya, baik jahatnya seseorang sangat sukar untuk ditentukan, ujar bokcing, jika benar kau bertekad menuntut balas bagi ban putong maka kau lah ahli waris goat heng bun, sebab musuhnya adalah suatu perguruan yang disebut tai yang bun, perguruan matahari, tai yang bun Yeui menegas. Kembali satu aliran aneh lagi, kitab sucio sin keng yang ku pegang ini kini harus ku serahkan padamu, ujar bokcing. Tidak, aku tidak mau, sudah ku katakan tak dapat ku terima hadiah sebesar ini, hektometer, memangnya kau kira aku tidak tahu malu dan tetap ingin memberikan kitab ini padamu jengek bokcing. Kau tahu sekarang tai yang bun adalah musuh bebu yutan goat heng bun, jika kau berniat menuntut balas bagi goat heng bun, maka berarti kau sudah mengaku sebagai murid goat heng bun selaku murid goat heng bun, masa benda pusaka perguruan sendiri tidak kau terima, Yeui jadi melenggong. Dilihatnya bokcing telah menyodorkan kitab itu kepadanya setelah ragu sejenak akhirnya Yeui menerimanya. Dengan gemas bokcing lantaa berkata, selanjutnya kau tidak cuma mengemban tugas membalas dendam mayah dan terbunuhnya istri, kini ditambah lagi satu tugas, yakni menuntut balas bagi perguruan sendiri dendam sakit hati permusuhan wah takkan habis-habisku balas dendam selama hidup ini ujar Yeui sambil menyengir. Pejabat ketua goat heng bun terakhir adalah ayah ban putong, demikian bokcing bertutur pula, sekarang goat heng bun telah bangkit kembali, bolehlah kau jabat ketua goat heng bun sekarang, baik, sekarang aku adalah pejabat ketua goat heng bun, tapi kau telah belajar suciausin kang, kau pun terhitung murid goat heng bun, selanjutnya kau harus tunduk kepada perintah seng ketua, bokcing jadi melengak, tapi segera ia menjawab dengan tertawa, aku memang mau tunduk kepada perintahmu, Yeui merasa ucapannya tadi agak keluar ril, cepat ia menambahkan, eh, kira bagaimana ban lo ciampu sampai terhanyut ke holotu, bahkan terluka paras sehingga kehilangan ingatan. Soal ini aku pun tidak jelas, jawab bokcing, cuma di dalam bungkusan kertas minyak telah kubaca sepucuk surat wasiat tinggalan ayah ban putong, surat itu memberi nasihat agar puterannya sadar kembali ke jalan yang benar, ditunjukkannya bahwa ibu tiri yang dicintai ban putong itu adalah agen yang sengaja dikirim pihak tai yang bun untuk mencuri rahasia goat heng bun, terutama yang diincar adalah kitab pusaka goat heng bun, yaitu hian ku cip. Waktu ku tanya ibuku baru diketahui bungkusan dengan kertas minyak itu termasuk barang bawaan ibu waktu menikah, barang tinggalan leluhur dengan amanat bila mana ban putong diketemukan, supaya bungkusan itu diserahkan kepadanya semula aku tidak habis mengerti mengapa ibu tidak tahu leluhurnya si ban, yang diketahui hanya menyerahkan bungkusan itu kepada ban putong. Sekarang dapatlah kupahami hal itu, rupanya ban putong telah mati di holotus sehingga tidak mungkin bungkusan itu dapat diserahkan padanya, sedangkan barang yang termasuk emas kawin ini hanya diturunkan kepada anak perempuan dan tidak kepada anak lelaki, setelah beberapa turunan. Anak perempuan yang membawa barang ini entah telah berganti si beberapa kali, ibumu kawin dengan orang si ko, bila kemudian bungkusan wasiat ini pun diberikan kepadamu sebagai emas kawin, tentu akan jatuh kepada anakmu yang berganti si lagi, dengan begitu menjadi semakin jauh dan tidak tahu lagi leluhurnya yang si ban. Anehnya, mengapa benda pusaka ini hanya diwariskan kepada anak perempuan dan tidak kepada anak lelaki sebab apa kita pusaka ini tidak diwariskan kepada putra keluarga ban sendiri soalnya putranya menyeleweng, ujar bokcing dengan tertawa. Di dunia ini memang terlalu banyak lelaki busukan lebih baik diwariskan kepada anak perempuan, Yewi pikir tidak boleh bergurau lagi, maka dengan serius ia berkata, sebenarnya, bagaimana duduk perkaranya begini, tutur bokcing, ketua Goat Hengbun yang terakhir itu mempunyai seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan dari istri tua yang sudah meninggal. Anak lelaki itu ialah Ban Putong. Waktu Ban Putong sudah dewasa, ayahnya baru menikah lagi, istri yang masih muda ini ternyata murid Tai Yangbun padahal Tai Yangbun adalah musuh bebu yutan Goat Hengbun, tapi selama itu Tai Yangbun tidak dapat mengalahkan Goat Hengbun, maka digunakannya bijin ke, akal wanita cantik, untuk mencuri ilmu silat musuh. Tapi sayang, Goat Hengbun mempunyai suatu peraturan aneh, ilmu silat perguruan hanya diajarkan kepada lelaki dan tidak kepada perempuan dengan sendirinya istri muda itu tidak berhasil mendapat ajaran Kufu Goat Hengbun, maka dia lantas mencari jalan lain, digodanya Ban Putong, setelah anak muda itu terpikat, lalu disuruhnya mencuri kitab pusaka perguruan dan kemudian keduanya minggat bersama. Ban Putong tidak tahan godaan ia benar dua minggat bersama ibu tiri dengan mengkhianati ayah sendiri, bahkan di bawah minggat pula kitab yang berisi intisari ilmu silat Goat Hengbun, yaitu kitab yang dikenal sebagai hian kucit demi mengetahui perbuatan anaknya yang durhaka itu, seng ketua menjadi murka dan akhirnya jatuh sakit. Kemudian ia pun menyadari kesalahan terletak pada dirinya sendiri, istri muda yang dinikahinya ternyata murid Tai Hengbun setelah mengetahui duduk perkaranya, ia tidak lagi menyalahkan anak sendiri, sebelum meninggal dia menyerahkan kepada anak perempuannya kitab Suqiao Sin Keng yang biasanya hanya diturunkan kepada anak lelaki itu dengan pesan agar kelak bila Ban Putong diketemukan, hendaknya anak muda itu berlatih dengan baik ilmu sakti Suqiao Sin Keng agar pihak Goat Hengbun tidak dihina lagi oleh Tai Yangbun. Tapi sejak itu Putri Seng Ketua ternyata tidak pernah bertemu lagi dengan Ban Putong, juga tidak didengar berita mati hidup saudaranya. Karena kehilangan pimpinan, kekuatan Goat Hengbun makin merosot dan selalu dikalahkan oleh pihak Tai Yangbun, sampai sekarang, perguruan Goat Hengbun boleh dikatakan sudah lenyap sampai meninggalkan Putri Ketua Goat Hengbun itu tetap tidak tahu di mana Ban Putong, rupanya di akuatir kufu keluarga Ban akan putus turunan, maka kitab Suqiao Sin Keng dibungkusnya dengan kertas minyak bersama surat Lasiat Seng Ayah untuk Ban Putong dan ditetapkan sebagai emas kawin lelur agar bila mana kelak Ban Putong atau keturunannya diketemukan, barang pusaka itu dapat dikembalikan kepada anggota keluarga Ban. Rupanya ia tidak tahu bahwa Ban Putong sudah mati dan juga tidak meninggalkan keturunan, kukira mungkin Bu Beng Lojin itu terluka parah oleh pukulan ibu tirinya, lalu ditinggalkan di Holotu, kata Yeui dengan menyesal. Tidak menurut dugaanku mungkin dia sendiri yang kabur ke Holotu, mungkin diketahuinya tujuan ibu tirinya hanya mengincar Hian Kucip ketika hal ini diketahuinya dia telah terkepung oleh murid Tayangbun, dalam gusar dan menyesalnya, dia melakukan perlawanan dan terluka parah, lalu kabur sekuatnya dengan sebuah sampan sehingga terhanyut ke Holotu dan akhirnya tenggelam ke dasar Pulau Tandus itu. Waktu ia siuman di dasar Pulau, lantara terluka parah dan kehilangan tenaga, pula akibat jiwanya yang terganggu sehingga kehilangan ingatan namun Hian Kucip dapat dipertahankan dan tidak sampai dirampas oleh orang Tayangbun, dalam keadaan Lingolung ia mengira kitab pusaka itu baru ditemukan olehnya, lalu ia mulai berlatih lagi ilmu dalam kitab itu. Padahal Hian Kucip itu adalah kitab pusaka warisan keluarganya. Dan pada waktu kungfu sakti berhasil diyakinkannya, ingatannya tetap tidak dapat pulih, sampai ajalnya dia tetap tidak tahu seluk-seluk dirinya sendiri.